Jadi, apa sih One Health itu? Kita bisa baca di sini ya, One Health itu adalah sebuah ide. Dia bukan sebuah mata pelajaran, patologi atau apa. Dia sebuah ide atau sebuah approach. Dimana kesehatan manusia itu terkoneksi kepada kesehatan hewan dan juga lingkungan yang kita bagi bersama. Ini adalah berpikir sistem. Apa itu berpikir sistem? Dan kenapa kita perlu berpikir sistem? Jadi, berpikir sistem itu tidak berkotak-kotak pikirannya. Ada kasus apa kita selesaikan dengan sistem? Siapa saja yang terkait bagaimana cara pengelolaannya? Nah, lalu yang dimaksud dengan kolaborasi multisektor? Itu adalah kemitraan ataupun partnership yang dihasilkan ketika pemerintah, organisasi non-profit, masyarakat, organisasi publik, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat individu berkumpul untuk pemerintahkan masalah yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Masalah-masalah yang mempengaruhi seluruh masyarakat itu disebut dengan masalah sistemik. Sehingga tujuan kolaborasi multisektor itu adalah untuk pemerintahkan masalah sistemik. Tujuan dibuatnya sebuah masalah sistemik itu adalah untuk mempengaruhi seluruh masalah sistemik. Tujuan dibuatnya sebuah masalah sistemik. Tujuan dibuatnya sebuah masalah sistemik untuk pemerintahеры seluruh masalah sistemik. Nah, apa satu penyakit penular yang penting di dalam polemat dua delos itu adalah penyakit tumorosis. Apa itu penyakit seumurusnya? Tapi yang primernya, ini terjadi pada sewa tetapi dapat terjadi penularan dari hewan tadi ke manusia. Di singgungan ini, ini adalah dasar daripada konsep One Health dan ini perlu dikuasai oleh seorang calon pemimpin di bidang One Health, seperti itu. Lebih kompleks ya. Pemimpin boleh saja seorang dokter ya, boleh seorang alih kesehatan lingkungan, boleh seorang dokter hewan, silakan. Tetapi siapapun yang memegang pemimpin atau sebagai pemimpin di dalam One Health itu harus menguasai konsep dasar daripada pemikiran One Health ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!